Pada tahun 1840, setelah Cina kalah perang melawan penjajah dari barat, Kekaisaran Cina atau dinasti Qing memutuskan menyerah dan membiarkan para penjajah bebas berbuat sesuka hati di tanah air Cina. Akibat penjajahan itu, rakyat Cina jadi hidup dalam penderitaan. Puluhan tahun berlalu hingga akhirnya, pada tahun 1911, muncullah suatu gerakan revolusi. Pagi hari di markas yang berlokasi di pinggir pantai Malaysia, terlihat ada seorang wanita bernama Suhan sedang membereskan baju-baju para pemuda anggota revolusi yang masih tertidur pulas. Tak lama kemudian, setelah bangun, semua anggota langsung pergi main sekaligus latihan di pantai. Di dalam hanya tersisa tiga orang, yaitu Suhan, pemimpin gerakan revolusi bernama Sun, serta satu orang lagi yang baru bangun tidur. Dia bernama Jackie Chan. Maksud saya, Huang. Huang ini adalah komandan perang, orang kepercayaan sekaligus sahabat dekat Sun. Pagi itu, Huang dan Sun membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan lima bulan lagi di provinsi Guangzhou, China. Nantinya, Huang akan memimpin seluruh pasukan di medan tempur, sementara Sun akan pergi keliling dunia untuk mengumpulkan dana bantuan perang. Lima bulan kemudian, di rumah gubernur provinsi Guangzhou, China, pasukan revolusi pun memulai penyerangan pertama mereka. Tidak, Tidak. Hingga sore, pertempuran masih terus berlanjut. Waktu Suhan ingin mengantarkan amunisi, dia terjatuh. Beruntung ada salah satu anggota lewat lalu membantunya. Anggota itu bilang kalau di pertempuran pertama ini mereka kalah. Gubernur bersama selir-selirnya berhasil kabur dan kondisi pasukan revolusi sekarang sedang terpojok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Tidak! Tidak! Di sisi lain di kota Los Angeles, Amerika Serikat, terlihat Sun sedang menghadiri pertemuan warga Cina yang tinggal di luar negeri. Dalam pidatonya, selain meminta bantuan dana, Sun juga memberi tahu kondisi pertempuran saat ini. Barusan dia dapat kabar kalau pasukan revolusi telah kalah. Namun Sun mengingatkan bahwa perjuangan masih akan terus berlanjut. Setelah pertemuan bubar, di belakang panggung teman Sun memberikan uang sebesar 30 ribu dolar sumbangan dari para warga tadi. Ia meminta Sun berjanji untuk jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengecewakan mereka. Keesokan paginya di Cina, sebagian besar pasukan revolusi gugur dan sebagian sisanya tertangkap. Hanya tinggal Huang sendirian yang sedang solo versus kuat melawan tentara kerajaan. Walaupun terluka parah, Huang masih mencoba melawan. Namun ketika melihat tentara kerajaan mengeluarkan senjata artileri, Huang langsung pasrah. Siangnya, petinggi militer mengintrogasi salah satu pemuda pasukan revolusi yang tertangkap. Meski sudah berkali-kali disuruh menyerah, pemuda itu tetap memilih lebih baik mati dibanding membiarkan tanah airnya dikuasai negara lain. Dia bilang setelah kerajaan dinasti King menggadaikan Hong Kong ke negara barat dan menggadaikan Taiwan ke Jepang, pasti nanti ada banyak wilayah-wilayah lain yang akan digadaikan juga. Ia muak dengan dinasti King yang hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa pernah memperdulikan penderitaan rakyat. Karena tetap tak mau menyerah, seluruh tahanan yang tertangkap akhirnya dieksekusi. Lalu ditenggelamkan ke laut. Di sisi lain, di markas, ternyata Huang berhasil selamat dari gempuran serangan artileri tadi pagi. Waktu Suhan kembali ke markas dan melihat Huang membawa pisau, dia langsung berusaha menghentikannya. Namun Huang bilang dia cuma ingin memotong jari tangannya yang terluka. Mendengar itu, sambil menangis, Suhan pun membantu Huang memotong jarinya. Sementara di Istana Kerajaan, para petinggi serta Permaisuri sedang berdiskusi tentang gerakan revolusi yang semakin hari semakin besar. Penasehat menyarankan agar Permaisuri menggadaikan rel kereta api negara mereka untuk meminjam uang dari Bank Dunia. Dengan adanya dana segar dari Bank Dunia, maka kerajaan jadi bisa memperkuat peralatan tempur mereka. Mendengar saran itu, Permaisuri berkata, dia tak peduli memakai cara apapun. Yang terpenting, dinasti King harus tetap berkuasa dan seluruh pemberontak harus dimusnahkan. Sorenya, Duta Besar Inggris datang menemui penasehat kerajaan untuk membicarakan soal rel kereta api Cina yang ingin digadaikan ke Bank Dunia. Penasehat memberitahu kalau Permaisuri sudah setuju dan meminta Duta Besar Inggris itu membantu mempercepat pencairan dana pinjamannya. Di sisi lain, terlihat Sun sedang menemui seorang tokoh penting bernama Homer. Homer ini adalah ahli geopolitik asal Amerika. Selain meminta dukungan dan bantuan untuk melobi petinggi negara-negara barat, Sun juga meminta Homer menjadi penasehat politiknya. Homer menjawab, tanpa diminta pun sebenarnya dia sudah ingin membantu. Berdasarkan analisanya, gerakan revolusi ini cepat atau lambat pasti akan menang dan dia ingin ikut jadi bagian dari sejarah revolusi Cina juga. Homer yakin Sun adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi presiden pertama Republik Cina nanti. Mendengar dukungan tokoh sepenting Homer, Sun sangat terharu. Beberapa bulan kemudian, setelah Sun berhasil mengumpulkan dana bantuan yang lebih besar, peralatan tempur pasukan revolusi pun jadi jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Malam itu di Provinsi Hubei, pada tanggal 10 Oktober 1911, di misi penyerangan kedua, pasukan revolusi terlihat unggul. Pasukan revolusi berhasil mengalahkan militer kerajaan dan menguasai Provinsi Hubei. Semua begitu terharu. Untuk pertama kalinya, bendera revolusi dikibarkan. Di Amerika, Sun bersama teman-temannya bersorak gembira. Setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka menang. Namun meski sudah menang, Sun tak bisa kembali ke Cina dulu. Sekarang dia masih harus pergi ke Eropa untuk membatalkan pinjaman dari Bank Dunia. Sun menjelaskan, jika kerajaan sampai dapat pinjaman dana segar, maka kemenangan ini hanya akan bertahan sementara. Kerajaan pasti akan segera mengumpulkan pasukan baru, lalu merebut kembali Provinsi Hubei yang sudah dikuasai revolusioner. Di istana ketika mendengar pasukannya kalah, dengan emosi, Permaisuri memerintahkan petinggi memanggil jenderal perang terhebat kerajaan bernama Yuan untuk mengambil alih komando. Satu bulan berlalu, setelah dapat perintah, pasukan Yuan yang sangat besar mulai menyerang untuk merebut kembali wilayah Hubei. Di luar saat pasukannya sedang mati-matian bertempur, dalam kereta Yuan terlihat sedang sibuk bernegosiasi dengan petinggi militernya. Meski sudah dipercaya jadi tangan kanan Permaisuri, namun Yuan tak bodoh. Dia pintar membaca situasi politik dalam negeri. Yuan berencana ingin bermain dua kaki. Bila pihak kerajaan menang, dia akan tetap jadi panglima tertinggi. Tapi jika pihak revolusi menang, maka dia juga harus ada di dalam jajaran petinggi pemerintahan revolusi juga. Setelah petinggi militer pergi, tak lama kemudian utusan dari pihak revolusi datang. Yuan disitu bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh para pejuang revolusi. Si Utusan menjelaskan, tujuan revolusi adalah untuk menghapuskan sistem monarki kerajaan di negeri China dan menggantinya dengan sistem republik. Nantinya China akan dipimpin oleh seorang presiden. Mendengar penjelasan barusan, Yuan tertarik. Seandainya dia membelot ke pihak revolusi, mungkin aja dia bisa jadi presidennya. Di medan tempur, pasukan Yuan berhasil mengalahkan garis depan pasukan revolusi. Akibat pertempuran itu, banyak sekali korban berjatuhan. Di garis belakang, Huang terus memantau kondisi medan tempur. Melihat pasukannya terpojok, Huang pun memutuskan maju untuk membantu garis depan. Beruntung meski digempur habis-habisan, Huang bersama pasukannya berhasil bertahan. Keesokan harinya, pertempuran masih terus berlanjut. Terima kasih telah menonton! Dalam pertempuran itu, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Kedua belah pihak imbang. Di Eropa, Sun berusaha menggagalkan rapat Bank Dunia yang sedang membahas pinjaman dana untuk kekaisaran dinasti Qing. Awalnya Sun dianggap remeh. Para anggota Bank Dunia tak peduli dengan penderitaan rakyat Cina. Bagi mereka, uang tetaplah uang. Bila pinjaman ini menguntungkan, maka mereka tetap akan mencairkan. Namun Sun menjelaskan, kondisi keuangan kerajaan sekarang sedang sangat buruk. Bila dipinjamkan uang, kerajaan tak mungkin sanggup membayar. Sun berjanji, jika pihak revolusi menang, dia akan membuat kerjasama-kerjasama baru dengan Bank Dunia yang lebih menguntungkan. Mendengar negosiasi Sun, para anggota Bank Dunia akhirnya memutuskan membatalkan pinjaman ke kerajaan. Sementara di Cina, semenjak kabar perjuangan pasukan revolusioner tersebar luas, gubernur-gubernur di seluruh penjuru negeri Cina kagum, lalu memutuskan ikut bergabung. Mereka mengirim dana bantuan dan pasukan dari wilayah masing-masing, hingga membuat kekuatan pihak revolusioner semakin besar. Di kapal, setelah berhasil menggagalkan pinjaman Bank Dunia, Sun pun pulang. Saat Sun sampai di Cina, Huang buru-buru menyambutnya. Ia sangat rindu sambil terus berteriak memanggil nama Sun. Begitupun sebaliknya. Hingga akhirnya, setelah sekian lama berpisah, mereka berdua bertemu kembali. Meski ingin sekali melepas rindu, tapi mereka tetap harus menjalankan tugas terlebih dahulu. Huang lalu menyuruh tukeran baju agar di hadapan jutaan rakyat nanti, Sun terlihat gagah memakai seragam revolusi. Tak hanya Huang, para anggota lain juga datang. Ketika turun kapal, jutaan warga sudah berkumpul dan bersorak menyambut kedatangan Sun, sang pemimpin revolusi. Namun di tengah kemeriahan, Huang tetap waspada. Ia kemudian pergi memeriksa keadaan. Bener aja di ruangan bawah kapal, dia melihat beberapa orang sedang merancang rencana untuk mensenai per Sun. Dengan sigap, Huang beraksi. Sorenya di markas, Sun, Huang, para anggota revolusi, serta gubernur-gubernur dari berbagai wilayah rapat membahas langkah ke depan mereka. Dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, sistem Republik Cina sudah siap untuk dijalankan dan mereka harus segera membuat pemerintahan sementara. Namun Sun bilang, meski Republik sudah siap berdiri, tapi selama sistem monarki dinasti Qing belum runtuh, maka revolusi masih belum aman. Apalagi mereka semua tahu bagaimana besarnya kekuatan pasukan Yuan. Sebagai jenderal tertinggi dan pemilik pasukan terbesar di Cina, bila suatu saat nanti pihak kerajaan dapat pinjaman dana untuk memulai perang baru, pasukan revolusi sudah bisa dipastikan akan kalah telak. Jadi Sun tak mau egois. Dia tak peduli bila dia nanti tak jadi presiden. Siapapun presidennya, yang terpenting dinasti Qing harus segera diruntuhkan. Keesokan harinya, tanpa menunda-nunda lagi, pemilu pertama presiden Cina pun digelar. Dalam ruang pemilihan, para gubernur memilih beberapa nama kandidat calon presiden yang diusung. Salah satunya adalah nama Sun. Di luar terlihat Sun sedang gelisah menunggu hasil pemilu. Di tengah keheningan, tiba-tiba Homer lewat. Homer datang untuk menyaksikan langsung terukirnya sejarah baru Cina. Ia yakin nama Sun pasti akan terpilih. Bener aja, waktu Homer mengintip ke dalam ruang pemilu, dia mendengar panitia mengumumkan bahwa nama Sun adalah nama yang paling banyak dipilih. Tak lama kemudian, seluruh gubernur berbondong-bondong keluar, bertepuk tangan sambil memberi selamat pada Sun. Mereka semua lalu keluar gedung untuk menyapa rakyat yang sudah berkumpul menantikan sang presiden pertama. Selesai berfoto, mereka kembali ke dalam untuk pelantikan. Sambil membacakan sumpah jabatan, Sun berjanji dia akan berusaha menjaga kedaulatan negara, mensejahterakan rakyat, dan membuat nama Cina berjaya lagi di mata dunia. Mendengar sumpah itu, semua orang pun bertepuk tangan. Kini Sun benar-benar telah resmi menjadi presiden Cina. Tapi anehnya saat acara pelantikan selesai, sebelum bubar, tiba-tiba Sun membuat sayembara. Presiden baru itu mengumumkan, bagi siapa aja yang bisa menggulingkan kerajaan dinasti King, maka Sun akan langsung mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presidennya pada orang itu. Seketika para anggota protes, mereka tahu sayembara barusan pasti ditujukan untuk Yuan, karena cuma Yuanlah satu-satunya orang yang bisa membelot dan menggulingkan dinasti King. Tapi walaupun diprotes keras, Sun tetap tak peduli. Pokoknya selama sistem kerajaan masih belum dihapuskan dari negeri ini, maka revolusi mereka masih belum sempurna. Dalam ruang presiden, waktu hanya berdua dengan Huang, Huang menyampaikan kekecewaannya. Dia tak terima bagaimana bisa jenderal tertinggi dinasti King yang telah membunuh banyak sekali pemuda-pemuda pasukan revolusi, justru malah akan menjadi presiden revolusi. Huang merasa seperti menghianati para pemuda yang telah gugur itu. Mendengar cerita Huang, Sun hanya terdiam. Satu bulan kemudian, terlihat Huang dan Suhan pindah ke rumah baru. Ternyata mereka berdua baru wajah menikah. Di sisi lain, setelah mendengar kabar tentang Sayem Barasun demi menjadi presiden Republik Cina, Yuan pun mengumpulkan jajaran petinggi militernya dan memutuskan untuk membelot. Keesokan harinya, Yuan pergi ke istana kerajaan. Di hadapan permaisuri, Yuan pura-pura sedih sambil bilang kalau sekarang pasukannya telah kalah perang melawan pasukan revolusi. Yuan lalu menakut-nakuti permaisuri. Dia menceritakan bagaimana seramnya revolusi yang pernah terjadi di Perancis. Dulu gara-gara Raja Perancis tak mau turun tahta, rakyat berbondong-bondong menyerbu istana, kemudian menghabisi seluruh anggota kerajaan dengan sangat kejam. Yuan menyarankan agar peristiwa itu tak terjadi di sini, maka jalan satu-satunya hanyalah permaisuri harus turun tahta dan membubarkan kerajaan secara baik-baik. Mendengar cerita menyeramkan barusan, permaisuri menangis lalu mengatakan jika seandainya kerajaan dibubarkan dan dia sudah tak jadi permaisuri lagi, maka Yuan harus bersumpah jangan pernah membiarkannya mati kelaparan. Sementara di gedung presiden saat huang baru sampai, Sun bilang kemarin dia sudah mempertimbangkan matang-matang. Harusnya revolusi bukanlah ajang untuk saling memperebutkan jabatan. Satu-satunya cara menjaga agar revolusi tetap utuh hanyalah dengan membuat hukum. Jika seandainya Yuan jadi presiden menggantikannya, maka otomatis dia diharuskan untuk tetap tunduk pada hukum yang telah disepakati dan diharuskan untuk tetap menjaga nilai-nilai revolusi yang sudah mereka perjuangkan. Mendengar itu, meski hati huang masih berat menerima Yuan menjadi presiden, dia memilih untuk percaya pada keputusan Sun. Keesokan harinya, permaisuri mengumpulkan seluruh petinggi kerajaan. Permaisuri tahu selama ini di belakangnya semua petinggi kerajaan diam-diam korupsi. Ketika memandangi wajah-wajah busuk para petinggi korup itu, permaisuri memohon ampun pada leluhur. Sambil menahan tangis, permaisuri mengumumkan bahwa mulai hari ini, kerajaan dinasti King resmi dibubarkan. Beberapa hari kemudian, karena telah membantu menjatuhkan dinasti King dan menyelesaikan sayembara, maka otomatis Yuan lah yang akan menjadi presiden menggantikan Sun. Sun pun menepati janjinya. Di hadapan seluruh gubernur dan para jajaran pemerintahan, Sun menyampaikan pidato terakhirnya. Ia berkata, semua perjuangan mereka tak sia-sia. Sistem monarki atau kerajaan yang sudah lebih dari 2000 tahun berkuasa di China, kini telah berakhir. Sekarang, revolusi benar-benar telah sempurna. Dan hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 1912, Sun, sang pencetus revolusi China, mengundurkan diri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!